Pemerintah kan udah punya nih program pemulihan ekonomi nasional. Nah apa aja sih sebenarnya yang bercakup dalam program pemulihan ekonomi nasional itu Pak Gunta? Pemerintah itu kan sudah banyak melakukan support atau dukungan kepada perekonomian. Kita mulai sejak tahun 2020, sejak awal kita ada COVID waktu itu ya. Pada waktu itu karena kondisinya adalah semua ekonomi itu adalah bisa kita katakan staknan gitu ya, terstring gitu. Ini maka kita konsentrasinya di pelindungan sosial. Bagaimana kita menjaga daya beli masyarakat yang di orang yang miskin dan tidak mampu. Dan juga sebenarnya mereka yang tadinya bekerja terus tidak bekerja karena pembatasan-pembatasan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pandemik ini mulainya dari kesehatan, ya kita men-support atau akan memulihkan kesehatan. Terutama dengan memberikan itu tadi insentif kesehatan untuk nakesnya. Kemudian mereka yang sakit, itu kita biayai terutama yang untuk COVID. Dan juga men-support dukungan kepada UMKM dan dunia usaha, supaya mereka tetap bisa survive. Dan ini terus berlanjut sampai 2021 ini. Kalau 2021 ini, kita lebih fokus kepada menciptakan lapangan kerja, dan supaya ekonomi juga mulai bergerak kembali. Sebenarnya? Diaduk kayaknya ya. Perluar diri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan kerja ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.